Halo selamat pagi pemirsa insert, itulah insert pagi bersama dengan saya Nadia Mulya dan pagi ini kita akan mengawali berita dengan yang panas-panas. Nah kemarin sempat seru juga dibahas mengenai aksi saling blocking memblokin di social media antara Anggita Sari dan juga dengan Tias Mirasi. Nah kemudian banyak orang pun mulai bertanya-tanya seperti apa sih hubungan mereka sebelumnya dan saat ini juga. Nah rupanya ada suatu benang merah yang menghubungkan mereka, salah satunya adalah mereka pernah menjalin hubungan dengan pesepak bola Samsir Alam. Dan kali ini Samsirlah yang akan angkat bicara mengenai hubungan mereka dan hubungan dengan dia sebelumnya. Dan rupanya ada suatu kekecewaan atau suatu keagetan di Samsir Alam ketika mendengarkan bahwa nama mantan kasihnya itu Tias Mirasi sempat disebut-sebut dalam kasus prostitusi online. Nah sekarang kita akan langsung menulisik, kita akan melihat seperti apa komentar dari seorang yang pernah dekat di hati mereka berdua. Ini dia liputannya. Panasnya konflik antara artis Tias Mirasi dan model ternama Anggita Sari soal kasus prostitusi online tiba-tiba saja menyeret nama mantan kekasih Tias Mirasi, Syamsir Alam. Syamsir yang juga pesepak bola profesional ini tiba-tiba diakui Anggita pernah menjalin kasih dengannya selama 2 tahun. Meski kenal Anggita, namun Syamsir tak terima dengan pengakuan itu. Syamsir pun buka suara dan mentah-mentah membantah pengakuan sosok seksi tersebut yang terlanjur dimuat berbagai media. Kalau mantannya Tias pasti seorang udah tahu itu benar gitu. Dan ada buktinya ada foto-fotonya segala macam dan itu benar. Dan ketika gue pacaran sama Tias terus dibilangnya itu cuma Tias cuma nutupin status dia gimana untuk pacar nama gue, gue sih gak peduli. Ketika gue berhubungan sama cewek, gue mau pasti yang terbaik. Tapi kalau cewek itu bohong atau gimana itu urusan dia sama Tuhan. Dan kalau soal sama Anggita, gue kenal sama dia. Temen dari SMA, gue kenal dia dari SMA, dari menurut gue dari yang baik-baik atau kayak gimana terserah. Tapi untuk pacaran 2 tahun itu impossible banget. Dan sampe keluarga gue nanya, kapan pacarannya, kapan? Dan gue SMA dan pilih itu gue di Belgia. Dan gak mungkin kalau pacaran. Ya oke, pasti nama gue dirugikan. Tapi gue gak mau yang lebay lah, pake apa pengadilan atau apa, gue gak peduli. Tapi gue minta tolong, itu masalah lo sama masalahnya Tias dan sama masalah lo. Dan gue gak mau kesangkut paut. Oke, gue pernah matias, tapi kalau pacaran sama lo, tolong buktinya mana? Ada fotonya atau enggak, apalagi lo bilang sampe 2 tahun, itu gak mungkin banget gitu. Sampe keluarga gue, aku nanya. Karena keluarga gue juga mungkin agak ganggu, keluarga cewek gue juga agak ganggu. Sebagai mantan kekasih, Syamsir syok dan tak pernah menyangka kalau Tias bisa ikut terseret dalam pusaran arus prostitusi online. Seperti yang ditudinkan Anggita. Padahal selama mereka menjalin kasih, Syamsir tak melihat ada gelagat mencurigakan dari Tias yang menjurus praktek prostitusi. Gak nyangka banget ketika ada berita itu, gue gak nyangka banget tiba-tiba nama dia keseret. Karena keluarga gue pun tahu Tias, baik-baik mungkin. Dia selalu punya pacar ya, pacarnya berganti-ganti, which is itu bagus dong. Ketika orang yang prostitusi online atau apa, mungkin harusnya gak punya pacar gitu. Harusnya, tapi dia pacarnya ABC, gue yang gue tahu Tias itu cuma mantannya banyak, that's it. Gak tahu yang... Tak bisa diabaikan pesepak bola yang merumput di klub nasional itu. Kalau sebagai mantan kekasih, Tias memang cantik dengan kepribadian hangat dan menarik. Tak heran bila selama ini Tias begitu mudah gonta ganti pacar. Setidaknya dalam catatan dunia hiburan, selama menjadi selebriti, Tias dikabarkan sudah 7 kali terlihat gonta ganti kekasih. Tahu sebelum ini, Tias pernah menjalin tali asmara dengan lembu worojati. Usai menitikasi bersama vokalis klub aktis, ia sempat jatuh ke pelukan Raffi Ahmad. Tak lama kemudian, Tias lagi-lagi mencoba menitikasi dengan kalangan artis, yaitu Bambang Regina Bukit yang kala itu lebih dikenal sebagai Bams Samson. Lepas dari Bams, lagi-lagi Tias memilih sang vokalis group band, yaitu Tria The Chunk Tutors. Hubungan mereka cukup serius, bahkan disebut-sebut nyaris keplaminan. Beberapa lama menjomblo pasca putus dari Tria, Tias terlihat dekat dan mesra bersama Kate Foo. Sayangnya hubungan mereka tak terlalu lama. Tak lama menyendang status jomblo, Tias tiba-tiba dikabarkan jalin hubungan serius dengan pesepak bola Syamsir Alam. Namun seperti juga hubungan-hubungan sebelumnya, lagi-lagi Tias harus menelan pil pahit kegagalan cinta. Hubungan asmaranya dengan pemain sepak bola itu harus berakhir. Rencana pernikahan yang sudah disiapkan pun pupus di persimpangan jalan. Kini di tengah gencarnya kabar prostitusi online, Tias terlihat akrab dan mesra dengan pacar barunya yang bernama Raiden. Di mata Syamsir dan keluarga, lumrah bila Tias mudah mendapat cinta kaum Adam. Pasalnya ia selalu hadir sebagai wanita baik, sopan dan jauh dari kesan sebagai penjajah cinta kalangan berduit tebal. Nah, gue sempat ngobrol sama ibu gue, karena ibu gue yang paling tahu gue pacaran pas pacaran sama Tias, dan pacaran sama siapun ibu gue tahu. Gue nanya, dan gak ada sama sekali kecium apapun gitu. Dan gue tipenya ketika gue pacaran, tipe yang lumayan, yang gue harus tahu cewek gue ngapain aja. 24-7 lah itulahnya. Dan gue gak ada mencium sama sekali gitu. Dan gue merasa bangga dong ketika pacaran sama gue, gak pernah dia kecium ada status apa, prosesi online atau apa, gak pernah. Tapi sekarang, udah gak sama dia lagi, ya terus dia mau kayak gimana. Di mata Syamsir, keberadaan Tias kini sudah menjadi masa lalu. Ia pribadi kini sudah memiliki kekasih baru. Mengaku berpisah secara baik-baik, Syamsir pun berani menjamin bila hubungannya dengan Tias, masih tetap baik layaknya hubungan pertemanan biasa. Bagi Syamsir, ribut-ribut antara Tias dan Anggita soal keterlibatan mereka dalam kasus yang tengah menghebohkan itu bukan urusannya. Kendati kedua wanita bermasalah itu, pernah ia kenal sebelumnya. Memang baik-baik, tapi kalau misalnya setelah itu, ya urusan dia. Karena gue sekarang, mungkin dari pengalaman-pengalaman gue yang dulu, sama cewek A, B, atau C, dan sekarang mungkin Tuhan udah ngasih gue cewek yang benar. Ya tolong lah, maksudnya lo, lo tahu gue dan gue tahu lo, kita kenal, kita kenal dari dulu, mungkin gue kenal lo dulu SMA, kalau gak salah gue tahu lo siapa dan segala macam. Abis itu gue ke Belgia, kita gak pernah ada yang pacar, gak tahu apa, coba deh, kalau misalnya pacar 2 tahun, gak mungkin dong, impossible, gak ada satu foto pun kita berdua. Lo buktin deh, satu foto aja kita berdua mana. Nah, gue sempat ngobrol sama ibu gue, karena ibu gue yang paling tahu gue pacaran, pas pacar sama Tias, dan pacar sama siapun, ibu gue tahu, gue nanya, dan gak ada sama sekali, kecium apapun gitu. Dan gue tipenya ketika gue pacaran, tipe yang lumayan, yang gue harus tahu cewek gue ngapain aja, 24-7 lah istilahnya, dan gue gak ada mencium sama sekali gitu. Dan gue merasa bangga dong, ketika pacar sama gue, gak pernah dia kecium ada status apa, prostitusi online atau apa, gak pernah gitu. Tapi sekarang, gue udah ngelamat dia lagi, ya terserah dia mau kayak gimana. Di mata Syamsir, keberadaan Tias kini sudah menjadi masa lalu. Ia pribadi kini sudah memiliki kekasih baru. Mengaku berpisah secara baik-baik, Syamsir pun berani menjamin, bila hubungannya dengan Tias, masih tetap baik layaknya hubungan pertemanan biasa. Bagi Syamsir, ribut-ribut antara Tias dan Anggita, soal keterlibatan mereka dalam kasus, yang tengah menghebohkan itu bukan urusannya. Kendati kedua wanita bermasalah itu, pernah ia kenal sebelumnya. Memang baik-baik, tapi kalau misalnya setelah itu, ya urusan dia, karena gue sekarang, mungkin dari pengalaman-pengalaman gue yang dulu, sama cewek A, B, atau C, dan sekarang mungkin Tuhan udah ngasih gue cewek yang bener. Ya tolong lah, maksudnya lo, lo tau gue dan gue tau lo, kita kenal, kita kenal dari dulu, mungkin gue kenal lo dulu SMA, kalau gak salah. Gue tau lo siapa dan segala macam, abis itu gue ke Belgia, kita gak pernah ada yang pacaran atau apa, coba deh, kalau misalnya pacaran dua tahun, gak mungkin, no impossible, gak ada satu foto pun kita berdua. Lebuktin deh, satu foto aja kita berdua mana. Wah sepertinya cukup pelik permasalahannya ya pemirsa, dan sepertinya samsir alam juga mendapatkan kejutan secara dobel nih. Pertama dia pun akhirnya mengatakan tidak pernah ada hubungan. Kalau orang bilang hubungan itu cuma sekitar ya, satu dua kali pacaran mungkin masih bisa ditolerir ya, tetapi katanya kalau hubungan dua tahun itu kan cukup lama pemirsa. Tetapi beruntunglah samsir alam tidak akan mempermasalkan ini ke pengadilan dan seterusnya. Cukup dengan dia memberikan beberapa statement di insert misalnya. Dan kejutan yang kedua tentunya adalah ketika mengetahui bahwa mantan pacarnya itu terlibat kasus atau praktik prostitusi online. Menurutnya tidak tercium gelagatnya selama sekali semenjak masa-masa mereka pacaran. Nah kita juga sebenarnya belum tahu juga nih pemirsa pastinya seperti apa, karena pengadilannya, sidangnya masih harus berjalan. Kita ikuti terus ya. Terima kasih telah menonton!